Tentang bagaimana pulau-pulau Indonesia terbentuk, jika kita bertanya kepada agamawan, jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Jika kita bertanya kepada sejarawan, mereka akan merujuk pada skala waktu geologi yang terjadi sekitar 34 hingga 23 juta tahun yang lalu, akibat adanya aktivitas vulkanik dan tektonik, bertemunya antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, sambil memaparkan teori-teori yang memusingkan kepala dan membuat malas menyimak. Nah, biar asyik, coba kita bertanya kepada rakyat, dan mendengarkan cerita dari rakyat. Pulau Bali Dahulu kala, Bali dan Jawa adalah kesatuan daratan. Namun karena perjanjian antara Sidi Mantra dan Naga Basuki, dua pulau tersebut terpisah. Dahulu kala, ada keluarga yang kaya raya. Sang ayah bernama Sidi Mantra, yang memiliki kekuatan gaib, serta memiliki anak tunggal yang bernama Manik Angkeran. Sayangnya, Manik Angkeran adalah anak yang manja dan suka berjudi. Hal tersebut membuat keluarga mereka jatuh miskin. Kepada sang ayah, Manik Angkeran selalu memohon untuk diberi uang. Karena tak tega dengan anaknya, Sidi Mantra mengabulkan permintaan anaknya. Ia kemudian pergi ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki, untuk meminta perhiasan, dengan membunyikan lonceng yang dibawanya. Setelah mendapatkannya, Sidi Mantra pun pulang dan memberikan perhiasan kepada anaknya, serta meminta agar berhenti berjudi. Namun Manik Angkeran melanggar janji, perhiasan dan harta yang diberi ayahnya kembali habis untuk berjudi. Manik Angkeran, akhirnya mengetahui jika ayahnya mendapatkan perhiasan dari Naga Basuki di Gunung Agung. Ia pun mencuri lonceng milik ayahnya, lalu menemui Naga Basuki. Setiba di Gunung Agung, Manik Angkeran pun mendapatkan harta lagi, dengan berjanji untuk berhenti berjudi. Namun sikap tamatnya muncul untuk menguasai harta lebih banyak. Ia ingin membunuh Naga Basuki. Niat tersebut diketahui Sang Naga, dan dengan kesaktiannya, Sang Naga pun membunuh Manik Angkeran. Sidi Mantra sedih, dan meminta Naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Naga Basuki pun menyetujui, namun dengan syarat Sidi Mantra dan Manik Angkeran, tinggal di tempat yang berbeda. Dengan kekuatannya, Sidi Mantra menggunakan tongkat, dan menoreh tanah membuat garis besar antara ia dan anaknya Manik Angkeran yang telah hidup kembali. Dari garis itu, air mengalir dan menjadi sungai besar, hingga akhirnya menjadi selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Orang-orang kemudian menyebut selat itu sebagai selat Bali. Pulau Belitung Masyarakat asli Belitung menyebut Belitung, dari singkatan dari Bali Terpotong. Kisahnya, suatu ketika di pulau Bali, ada salah satu raja yang memiliki puteri yang cantik Nanjelita. Namun sayang, memiliki penyakit kelamin. Raja dan ratu pun mengadakan sayembara, untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Tetapi, tidak ada yang berhasil menyembuhkan puteri. Raja pun kemudian mengasingkan sang puteri di hutan, dengan ditemani oleh seekor anjing. Mereka hidup hanya berdua. Suatu hari, sang puteri didapati hulu balang raja dalam keadaan hamil. Hal ini kemudian membuat sang raja marah. Raja pun berdoa kepada dewa, untuk menghancurkan tanah tempat puteri tinggal. Hujan dan petir, kemudian terjadi di sekeliling puteri dan anjingnya. Tanah itu pun lama-kelamaan retak, dan terpisah dari pulau Bali. Tanah yang terpisah, diombang-ambingkan oleh ombak hingga sampai ke dekat pulau Sumatra. Dua nelayan yang melihat tanah itu, kemudian menancapkan jangkar, hingga tanah itu tidak kemana-mana. Tanah itulah, yang dinamakan sebuah pulau belitung. Pulau Madura. Asal usul penamaan Madura, berawal dari pembuangan seorang puteri raja, Raden Ayu Tunjung Sekar, karena hamil tanpa suami. Pengakuannya kepada raja, puteri hamil setelah bermimpi didatangi bulan purnama. Namun, alasan puteri tidak dipercaya oleh raja. Sang puteri pun, mempersilahkan patih untuk membunuhnya. Dan keajaiban pun terjadi. Pedang yang digunakan patih, tidak menyentuh sedikit pun ketubuh puteri. Secara diam-diam, raja membuat rakit dan menyuruh putrinya melarikan diri. Pada saat purnama tiba, Raden Ayu Tunjung Sekar melahirkan bayi laki-laki, dan diberi nama Raden Segara, atau Sagare, yang berarti laut. Setelah sampai di darat, bayi yang baru dilahirkan itu, sudah bisa berjalan bahkan berlarian. Raden Ayu Tunjung Sekar, akhirnya menemukan pohon besar yang terdapat sarang lebah. Keajaiban kembali dialami puteri, lebah-lebah itu menyingkir dari sarangnya, dan memberi kesempatan pada puteri dan anaknya untuk meminum madunya. Puteri akhirnya memberi nama Madu Ara-Ara, artinya, Madu di tengah yang lapang, yang disingkat menjadi nama Madura. Petilasan persinggahan Raden Segara, ada di wilayah Kabupaten Sampang, tepatnya di hutan Keranepa, desa Nepa, kecamatan Banyuates. Pulau Nusa Kambangan Cerita bermula dari seorang raja, bernama Prabu Aji Pangoso yang sakti dan disegani rakyatnya. Namun, kesaktiannya tersaingi oleh petapa bernama Resikano. Mendengar hal itu, Prabu Aji berniat untuk menyingkirkan Resikano. Mendengar rencana itu, Resikano lari meninggalkan kerajaan, dan bersembunyi di sebuah pulau sambil bersemedi. Namun, ia tetap tewas oleh Prabu Aji Pangoso. Setelah membunuh Resikano, Prabu Aji Pangoso dikejutkan oleh suara gemuruh yang memanggil sang raja. Bersamaan dengan itu, jasad Resikano menghilang, dan berganti dengan seekor naga. Prabu Aji Pangoso pun melontarkan panahnya, dan mengenai jantung sang naga. Tubuh naga hilang, berganti dengan wanita cantik, yang bernama Dewi Wasowati. Sang wanita itu pun, kemudian berterima kasih pada Prabu Aji Pangoso, karena telah membebaskan dirinya. Sebagai ganti balas budinya, Dewi Wasowati memberi seuntai bunga Wijaya Kusuma, yang konon bisa menurunkan raja-raja yang berkuasa di Tanah Jawa. Pulau Persembunyian Resikano itu pun, dinamakan Pulau Nusa Kambangan, yang artinya pulau yang ditumbuhi bunga-bunga liar. Pulau Sentani Cerita rakyat Sentani menyebutkan, bahwa pulau-pulau di Danau Sentani adalah tubuh seekor naga. Pada mulanya, ada beberapa orang dari Papua Nugini yang bermigrasi menjelajahi dan mencari tempat baru untuk ditinggali, dengan menaiki seekor naga. Nahasnya, di tengah perjalanan panjang tersebut, naga yang mereka tumpangi tak lagi mampu terbang, sehingga jatuh ke sebuah danau besar. Hingga akhirnya, menyebabkan sang naga mati terendam dalam danau tersebut. Dari ujung timur ke barat, tubuh naga ini mengeras, dan menjadi sebuah pulau di tengah-tengah Danau Sentani. Kepala dari naga ini berada di sisi timur Danau, dan di sisi baratnya adalah ekor naga tersebut. Badan dari naga, terletak di tengah-tengah Danau, dan sekarang diberi nama Pulau Asi. Meskipun naga yang mereka tunggangi jatuh dan mati, para penduduk Papua Nugini tersebut justru selamat. Mereka terjebak di bagian tubuh naga yang menyembul di permukaan Danau. Mereka akhirnya menetap dan tinggal di tubuh naga yang mati itu, yang telah menjadi sebuah pulau. Pulau Samosir Legenda terbentuknya Pulau Samosir, berkaitan erat dengan terbentuknya Danau Toba. Konon, seorang pemuda bernama Toba, menikahi sesosok wanita yang tak lain adalah jelmaan dari seekor ikan. Sebelum menikah, sang wanita meminta Toba untuk berjanji, tidak akan mengungkit lagi dari mana ia berasal. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak, yang dinamakan Samosir. Suatu hari, Samosir diberi tugas oleh ibunya untuk membawa makan siang kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Namun di tengah jalan karena lapar, Samosir memakan bekal yang seharusnya untuk ayahnya. Mengetahui hal itu, Toba marah, dan mengatakan bahwa Samosir adalah anak ikan. Mendengar aduan anaknya, sang ibu kemudian menyuruh anaknya untuk mencari gunung yang paling tinggi, dan menangis sekerasnya. Tidak lama kemudian, hujan pun turun, dan membanjiri daerah mereka. Sang ayah Toba yang sedang bekerja, tidak dapat melarikan diri, dan akhirnya tewas tenggelam. Sementara sang ibu, berubah kembali menjadi seekor ikan. Sementara gunung tempat Samosir berlindung, menjadi sebuah pulau di tengah danau, yang kemudian dinamakan Pulau Samosir, sedangkan danaunya dinamakan Danau Toba. Pulau Kalimantan Cerita terbentuknya Pulau Kalimantan, berawal dari dua dewa yang bersaing merebutkan hati manusia untuk menyembah mereka. Salah satu dewa yaitu Dewa Wilayah Atas, membangun sebuah gunung yang terbuat dari emas. Melihat hal tersebut, Dewa Wilayah Bawah Iri. Ia pun membangun sebuah gunung yang lebih tinggi, dari milik dewa wilayah atas, namun dari bahan yang tersisa, yaitu dari batuan dan tanah. Manusia, lalu menertawakan gunung buatan Dewa Bawah, karena berbentuk jelek dan tidak seindah gunung buatan Dewa Atas. Dewa Bawah pun marah, ia meremas bebatuan yang sedang dipegangnya. Tapi ajaib, bebatuan tersebut berubah menjadi batu mulia seperti batu merah delima, jamrut, syafir, dan permata. Dewa Bawah, akhirnya menggunakan batu-batu mulia itu, untuk menutupi gunung yang sudah dibangunnya. Kemudian, rakyat pun beralih menyembah Dewa Bawah. Pertempuran antara sesama dewa pun kemudian tak terelakkan. Lama kelamaan, kedua gunung meledak bersamaan, dan mengeluarkan bebatuan indah yang tersebar ke seluruh wilayah. Kedua gunung pun mengeluarkan lava panas yang mengalir ke laut, dan membentuk sebuah pulau. Pulau itu adalah pulau Kalimantan. Bebatuan mulia yang berasal dari pertempuran kedua dewa ini, tertanam di dasar pulau Kalimantan. Dan akan cukup memenuhi seribu generasi di masa depan. Sementara dalam mitologi lain, pulau Kalimantan ternyata menyimpan berbagai misteri, khususnya kisah Sabdo Palon yang melegenda. Ditemukannya kecocokan bentuk Semar dengan pulau Kalimantan, bisa menjadi suatu pertanda bahwa Sumpah Sang Hyang Semar akan kembali setelah 500 tahun, untuk menjadi penasihat atau ksatria Nusantara, ketika korupsi merajalela dan bencana melanda. Demikian juga menurut Sujiwotejo, bentuk geografis pulau Kalimantan mirip dengan tokoh Semar. Menurutnya, Kalimantan seharusnya tidak dalam kondisi terbelakang dan tertinggal, dibanding daerah lain di Pulau Jawa. Hal ini didasari bahwa kebudayaan tertua di Indonesia, bermula dari kerajaan Kutai. Terima kasih.